Seperti itu ya cerita yang udah ma'ruf ya sering diulang-ulang sama para kiai, para da'i tentang Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke satu tempat ya, pernah dengar ya kisahnya ya Imam Ahmad bin Hambal, ente kenal gak Imam Ahmad bin Hambal? Hah? Bukan Pak Hambal disini bukan, Imam Ahmad bin Hambal Muridnya Imam Syafi'i Ahli hadis, hafal sejuta hadis dengan sanatnya Sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nyaru sekali waktu nyaru datang ke satu tempat Orang pada kenal namanya, tapi belum tentu kenal apa? Wajahnya, dia biasa aja datang ke tempat itu Gak dikasih minep sama marbot masjidnya Marbot masjidnya gak tau kalau ini Imam Ahmad Kalau tau Imam Ahmad berebut orang kampung sama dia Namanya terkenal, dimana-mana muridnya Sejuta hadis, hafal gimana? Antum berapa hadis? Kadang-kadang orang kita baru ngapal dua tiga hadis Gak ada hadisnya tuh, gak ada hadis Astagfirullahaladzim, main kagak ada aja Baru hafal tiga hadis, main kagak ada aja gayanya Sekali aja ngecek, ngecek ke Google Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Jangan begitu Dulu saya pernah tuh ketemu Ada satu orang Kalau nguburin gak mau doa bersama Habis nguburin gak ada doa, gak ada Sekali waktu Dia yang mimpin penguburan Dia baca doa bersama Loh Anak kaget, anak tanya Jamaahnya Ini dulu kan dia Gak ada doa nih abis nguburin Kok sekarang pake doa? Ternyata ada hadisnya Ya ternyata dari dulu ada hadisnya Sebelum dia lahir ya udah Makanya kalau belum ketemu Jangan ngomong kagak ada Ntar kalau udah ada malu Belajar dulu Tanya kiai-kiai yang alim Yang soleh Yang udah lebih dulu dari kita Jangan main kagak ada-kagak ada Ntar dulu Gitu ada kan Pake kan akhirnya Ternyata ada Pake ternyata lagi Sebelum intai lahir udah Ya salam Ini mana sih Gak bagus orang sekarang Suka gak mau tabayun gitu Mentang-mentang Oh ini dianggap bukan gurunya Gak mau tabayun Tabayun Ada kiai mengamalkan sesuatu Antum belum tau dari Datengin tuh kiai tanya Di kitab mana apa Gak apa-apa Jadi nambah ilmu Jangan ngomong kagak ada aja Balik lagi Imam Ahmad Dateng ke satu masjid Akhirnya pada saat itu Diusir sama marbotnya Gak boleh nginep Begitu keluar Ada pedagang ruti Ruti ya Bukan roti bukan Ruti Ini dari gandung nih Ini bahasa Bahasa penting Akhirnya Ta'al ya syikh Bit indana Maksudnya nginep di tempat kita Suruh nginep di tempat dia Dia dagang ruti Alafu ya saya Ente istirahat Ana mau bikin ruti Oh ya betul Khubus Bahasa Arab khubus ya Bikin khubus ya Tapi Sembari dia apa ya Kerja Ini mulutnya zikir terus Nanti tasbih Nanti istighfar Nanti salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Nanti bacaan-bacaan Quran yang beliau apal Beliau baca Ngerti gak Jadi ngerti Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Astaghfirullah Al-Azim Allah Masalli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Ini gak berhenti nih Zikir Salawat Quran Zikir Salawat Quran Semuanya Semuanya zikrullah ya Tasbih Salawat Quran Begitu ya Selesai kerja Dia gak tau ini Imam Ahmad Nanya Imam Ahmad Antum Masya Allah Saya lihat selama kerja Zikir gak berhenti Gimana lagi saya Kita hambanya Kita butuh pertolongan Allah Antum banyak ditolong sama Allah ya Kata Imam Ahmad Wah Ana Kadang-kadang Ana belum Belum bicara nih Ana belum doa Udah dikobrol sama Allah Maka itu orang-orang yang Pernah sekali waktu Ada orang Ngomong Zaman sekarang susah nih Zikir sama Allah Dia bilang Bukan begitu Bukan begitu gimana Ada orang curhat Sekarang susah nih Zikir sama Allah Dia bilang begitu Bukan begitu masalahnya Kok bukan begitu masalahnya Gimana Ente gak zikir ya Susah Yang zikir aman-aman aja Ya salah Kurang susah apa ya Ente kalau dibandingin Saya dati hajar Mereka nabi ismail Ibu sama anak bayi Ditinggal di kota Mekah Gak ada orang Ayo Ente masih banyak saudara Masih banyak temen Pagi-pagi masih ada yang jual Nasi uduk Wabihun Apaan susahnya ente Kurang zikir Kurang zikir doang Kurang zikir begitu Neluh aja bawahnya Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Imam Ahmad bilang Anda dapat Anda seh Anda belum bicara sama Allah Allah udah kabulkan Terus dia nangis Kenapa yang dia nangis Ada satu doa yang belum dikabulkan Allah Apa itu Anda pengen sekali ketemu Imam Ahmad bin Hanbal Nah ini Subhan Imam Ahmad bin Hanbalnya Langsung meluk dia Dia bilang bukan Ente yang diperintah Allah Ketemu Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal Diperintah Allah Menemui anda Saya Ahmad bin Hanbal Nangis dia Terhal Tuh zikrullah Ente coba Banyakin Zikir Terus Nanti lebih dari apa yang ente inginkan Dikabul sama Allah Kadang itu belum mengucap Dikabul Sampai malu-malu Nanti Yassalam Dikabul sama Allah 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 Terima kasih.